Intro Oke, halo semuanya Kali ini kita akan membahas sebuah soal logika kembali Berupa ingkaran atau negasi ya teman-teman Oke, disini ada sebuah soal kalimat atau pernyataan Kita coba baca lebih dahulu untuk soalnya Yaitu ada seorang siswa Seorang siswa dinyatakan lulus ujian apabila semua nilai ujiannya tidak kurang dari 52,5 Nah, bagaimana untuk ingkarannya? Oke, kita ingat bahwa ingkaran itu adalah kebalikan ya teman-teman Dari sebuah pernyataan Jadi harus berkebalikan Disini ada kata kuncinya Kata kuncinya ada di semua dan juga ada di tidak ya teman-teman Oke, mari kita coba tuliskan bareng-bareng disini untuk jawabannya seperti apa Oke, disini kita mulai dari seorang siswa dinyatakan lulus ujian apabila Disini tidak ada negasi ya Jadi kita tuliskan sama dengan soalnya Seorang siswa Seorang siswa Oke, dinyatakan ya Dinyatakan Lulus Lulus Ujiannya teman-teman Ujian Apabila Nah, di kata semua ini Untuk ingkarannya berarti ada ya teman-teman Ada Ingkaran dari semua ada Nilai ujian Nilai ujiannya Nilai ujiannya Oke, nilai ujiannya Tidak Berarti disini tidaknya bisa kita hilangkan ya Karena yang dicari adalah ingkarannya Tidaknya bisa kita hilangkan Berarti ini Nilai ujiannya Kurang dari Kurang dari 5 5,25 ya Mohon maaf teman-teman Ini harusnya 5,25 disual 5,25 Seperti itu Oke, jadi jawabannya Seperti ini ya teman-teman Seorang siswa Dinyatakan lulus ujian Apabila ada nilai ujiannya Kurang dari 5,25 Seperti itu teman-teman Mudah-mudahan Bisa Membantu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax